Halo Kofren, pada soal ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan proses yang dialami oleh gas. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang tepat. Untuk pernyataan nomor 1, pada proses isobarik tidak terjadi pertukaran kalor. Nah, proses isobarik ini berarti tekanannya tetap atau volumenya bertambah seiring dengan pertambahan kalor. Dan jika kita tinjau persamaan hukum 1 termodinamika yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, dimana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha, sehingga pernyataan nomor 1 ini salah, karena pada proses isobarik ini terjadi pertukaran kalor. Kemudian untuk pernyataan nomor 2, pada proses isobarik, perubahan energi dalam sama dengan kalor yang diterima atau yang dilepas. Nah, proses isobarik ini berarti volumenya tetap, sehingga usahanya adalah W sama dengan 0 J. Kemudian, jika kita tinjau persamaan hukum 1 termodinamika yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, nah, karena Wnya tadi adalah 0, maka Q sama dengan delta U, atau perubahan energi dalamnya sama dengan kalor yang diterima atau yang dilepas, sehingga pernyataan nomor 2 ini benar. Kemudian, untuk pernyataan nomor 3, pada proses isotermik tidak ada perubahan energi dalam. Nah, pada proses isotermik ini berarti suhunya tetap, sehingga perubahan energi dalamnya adalah delta U sama dengan 0 J. Maka dari itu pernyataan nomor 3 ini benar. Kemudian, jika kita tinjau persamaan hukum 1 termodinamika yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, karena delta U-nya tadi adalah 0, maka Q sama dengan W. Jadi, pada proses isotermik, kalornya ini sama dengan usahanya. Kemudian, untuk pernyataan nomor 4, pada proses adiabatik, besar usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan kalor yang diterima atau dilepas oleh sistem. Nah, proses adiabatik ini berarti perubahan keadaan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, sehingga Q sama dengan 0 J. Jadi, pernyataan nomor 4 ini salah, karena seharusnya nilai kalor atau Q-nya ini adalah 0. Kemudian, jika kita tinjau persamaan hukum 1 termodinamika yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, karena Q-nya tadi adalah 0, maka W sama dengan minus delta U. Sehingga, besar usaha yang dilakukan oleh gasnya sama dengan negatif perubahan energi dalam. Jadi, pernyataan yang tepat adalah pernyataan nomor 2 dan 3. Jawabannya ada di opsi B. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.